Intro Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan akan menindaklanjuti dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2023 Jalur Zonasi yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat Seperti diketahui, dugaan kecurangan dalam PPDB itu terjadi di salah satu SMPN Kota Bogor karena data kependudukan peserta bermasalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan menindak segala bentuk kecurangan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Jawa Barat Menurutnya, sejak proses seleksi PPDB tingkat SMA berlangsung tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan dugaan kecurangan hingga membatalkan calon siswa yang terbukti curang Ridwan Kamil menegaskan tim distik Jawa Barat bekerja secara profesional apabila ditemukan bukti-bukti kuat peserta curang petugas langsung membatalkan kelulusan Pasalnya tindakan curang dalam PPDB sangat merugikan peserta lainnya Ya, jadi di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin media liput ya Tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan-kecurangan domisi ini yang ada di PPDB Mungkin nanti datanya ke Pak Kadis menyampaikan pembatalan-pembatalan dalam proses sebelum hari yang akhir seperti aku Cuma memang mungkin yang viral karena Kawali Bogor melakukan keapresiasi Tapi di level provinsi sebenarnya tim pengaduan kita sudah sangat profesional melakukan koreksi-koreksi dan mudah-mudahan menjadi evaluasi di masa depan juga tidak boleh ada kecurangan tanpa ada tidak terhadap Diketahui sejumlah orang tua calon siswa di beberapa daerah diduga melakukan pemalsuan keterangan alamat dengan migrasi domisili melalui kartu keluarga atau KK serta berbondong-bondong membuat surat keterangan domisili dari kantor desa Modus ini ditempu agar siswa masuk seleksi PPDB jalur zonasi Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Terima kasih